Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kiri kompat-kompat, yang kanan kurang semangat, yang belakang kurang semangat Saya ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sebelum saya mulai kumpulan pemerintah ini Ijinkan saya untuk memulai dengan membaca sebuah puisi Puisi yang akan saya baca ini Bertenangkan dengan bulan ramadhan Judulnya yaitu Bulan yang suci Karya Anad J.V Bulan yang suci Karya Anad J.V Menahan lapar dan haus Menghindari perbuatan yang tidak bagus Sedekah, terabih, mengaji dan tak larus Menjadikan diri semakin lulus Wahai bulan suci Ramadhan Engkau adalah bulan Yang tidurnya menjadi bahan Engkau adalah bulan Yang diamnya menjadi tasbih Engkau adalah bulan Yang ucapan baiknya menjadi sedekah Engkau adalah bulan Yang amal ibadannya menjadi berlimpah Engkau adalah bulan Yang doa Doa menjadi nyata Dan engkau adalah bulan Yang dosa-dosa menjadi sirat Adalah bulan ramadhan yang mulia Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membawa kajus keutung Yang bertemakan tentang I'm sorry Apa artinya? Saya minta maaf Bulan ramadhan adalah bulan yang suci Bulan yang malamnya mulia dan siangnya pun mulia Maka dari itu Marilah kita memantaskan diri Untuk menyambut bulan ramadhan Memantaskan diri Untuk menyambut bulan ramadhan Kemarin kita sudah rohan Membersihkan lingkungan Untuk mensucikan tempat kita Untuk menyambut bulan ramadhan Kemarin juga Kita sudah mencuci baju Kita sudah mencuci sadaga Untuk mensucikan pakaian kita Dan sekarang Untuk malam ini Di sini saya akan mengajak teman-teman Untuk mensucikan diri Dengan cara Minta maaf Dengan cara apa? Minta maaf Minta maaf Sebelumnya Saya mau bercerita Tentang sahabat nabi nabi Waktu itu Para sahabat nabi Tengah bermusyawaran Dalam sebuah majlis Di sana ada Abdudah Ada Bilal Ada Kolin Balik Dan ada Ibn Aus Mereka tengah membicarakan Tentang strategi perang Waktu itu Rasulullah tidak bersama mereka Rasulullah sudah berada di masjid Waktu kita membahas tentang strategi perang Abdudah mengubahkan pendapatnya Seharusnya Pasukan kita itu seperti ini Seperti ini Nah kalau sudah seperti itu Nanti kemenangan akan mudah Kemenangan akan ada di dalam kita Tetapi Mendengar strategi perang Yang diusulullah oleh Abdudah Bila menyagarnya Oh tidak Abdudah Itu keliru Strategi mungkin sangat mudah Diterobos Nanti pasukan kita kalah Pasti strategi mungkin sangat mudah Sekali diterobos Dan sangat keliru Mendengar pendapat Pendapatnya Abdudah ini ya Mendengar pendapatnya Disalahkan oleh Bila Dia tidak terima Dia lalu berkata seperti ini Engkau berani menyalahkanku Wahai anak orang berkodit Hitam Dasar Merepotkan Setelah itu Bila berdiri Dia berkata seperti ini Sungguh aku akan mengatukan Kepada Rasulullah Salam Lalu Lalu Bila pergi ke masjid Untuk menemui Rasulullah Wahai Rasulullah Ada apa tidak Apakah kau tahu Apa yang dikatakan Abdudah kepadaku Memangnya Apa yang dikatakan Abdudah kepadaku Saat tengah Membahas Dalam saat ini perang Dan Abdudah Dapatnya Dan aku Menyalahnya Aku Menyalahkannya Saat sedang Sedang Membahas Dalam saat ini perang Dan Abdudah Memangkan pendapatnya Aku menyangganya Yang baik-baik Aku bilang Selanjutnya itu Beliau Tetapi Abdudah Malam Mengatai Ibuku Dia Mencemok Ibuku Aku mengatakan Aku seti Kemudian Muka Rasulullah Kemudian Berubah Setelah Menyerah Hal itu Abdudah Kemudian Pergi Menuju Masjid Assalamualaikum Rasulullah Waalaikumsalam Abdudah Oh Kamu ya Abdudah Sungguh Kenapa Engkau Mengatai Ibunya Abdudah Apa salah Ibunya Abdudah Kemudian Abdudah Dia berlari Perluan Masjid Dia pergi Untuk menemui Bila Sampai Dia Bertemu Dengan Bila Kepalanya Kepala Abdudah Ini Dia Atun Dukan Sampai Ibunya Ini Menentang Dan Dia berkata Seperti Ini Wahai Bila Aku Bersumpah Tidak akan Mengangat Kepalaku Sebelum Kau Menijaknya Dengan Kakimu Sulu Kau Adalah Orang Yang Mulia Dan Aku Adalah Orang Yang Hidah Melihat Melihat Pembuatan Sahabatnya Itu Dila Kau Tidak Kuasa Membanyakan Tanis Dia Dila Lalu Dikata Sampai Dila Dikak Sahabatnya Lalu Berkata Wahai Sahabatku Aku Tidak Pernah Menijakkan Kepala Orang Yang Pernah Berjudut Kepala Om Seng Yang Mata Alam Kemudian Mereka Berdiri Lalu Meminta Maaf Dan Selesai Nah Minta Maaf Kembali Ketimai Minta Maaf adalah Dua Kata Yang Sangat Mudah Diktatkan Tapi Sangat Sangat Sulit Untuk Dilarukan Oleh Karena Itu Di malam Dari Saya akan Bajar Teman-teman Untuk Meminta Maaf Meminta Minta Kepada Siapa Kepada Diri Sendiri Dan Juga Kepada Orang Lagi Kenapa Harus Meminta Kepada Diri Sendiri Karena Diri Sendiri Ini Adalah Karena Teman-teman Mungkin Ada yang Sudah Tahu Atau Mungkin Sudah Tahu Tapi Dibiarkan Saja Karena Diri Ini Fungsi Dari Warga Tubuh Yang Telah Diberikan Allah Yang Telah Teman-teman Salah Gunakan Baik Ikuti Utapan Saya Ya Wahai Tuh Maafkan Laku Karena Telah Menyalah Gunakan Wahai Tuh Maafkan Laku Karena Telah Melakukan Albur Dengan Wahai Mataku Maafkan Laku Karena Telah Melihat Hal yang Jelek Dengan Wahai Mulutku Maafkan Laku Karena Berbicara Yang Tidak Perlu Karena Berbicara Yang Tidak Sepantas Ya Dengan Selamat Teman-teman Teman-teman Sayang Tidak Semendapat Ya Kok aku yang Minta maaf Bukan aku yang salah Dia yang salah Aku yang Sehari-harinya Disakitik oleh dia Aku yang Sehari-harinya Dicemoh oleh dia Aku yang Sehari-harinya Ditipu oleh dia Tapi Sesungguhnya Teman-teman Minta maaf Juga tak Salah Dan benar Tetapi Minta maaf Adalah sebuah Berdekatan Sebuah proses Untuk Memperbaiki Sebuah hubungan Untuk memperkenalkan Sebuah pertemanan Dan persahabatan Untuk itu Disini Semuanya Lihatlah Kiri Kanan Kiri Dan kananmu Teman-temanmu Dan jebetlah Dengan mereka Aku bisa maaf Atas segala Kesalahan Semoga Kamu memakai Amin Yang ke teman-temannya Sendiri Sekian dari saya Saya one of Bila ada salah kata Atau salah belaku Yang tidak terjadi Teman-teman semuanya Jadi saya Mereka maaf Wa 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 maaf